Sementara itu, setelah pada bulan pertama mendapatkan materi tentang ilmu komputer di LPMIK Sarana Sukses Utama, kini sebanyak 30 orang peserta pelatihan kewirausahaan mulai dibekali ilmu tentang pers. Materi pertama disampaikan oleh CEO Linggopos Media Group, Pak Solihen. Lembaga Pelatihan Manajemen Informatika Komputer Sarana Sukses Utama LPMIK SSU bekerjasama dengan Linggopos Media Group mengadakan pelatihan kewirausahaan dalam hal multimedia. Pelatihan ini nantinya dijadwalkan selama 2 bulan. Dan untuk bulan pertama sudah berjalan di LPMIK Sarana Sukses Utama berkaitan dengan ilmu komputer. Dan pada bulan kedua ini akan dilaksanakan di gedung graha penal Linggopos. Pemberian materi pertama di Geraha Penal Linggopos dimulai dengan materi dari CEO Linggopos Group, Solihen Sarjana Hukum, yang memberikan materi tentang sejarah pers, undang-undang pers, kode etik jurnalistik, dan nantinya akan dilanjutkan dengan materi lain mulai dari penulisan berita hingga tentang jurnalistik pertelevisian oleh pemateri lainnya. Direktur Linggopos Solihen Sarjana Hukum menyampaikan, pelatihan ini bertujuan agar peserta memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan dengan harapan dapat hidup mandiri dengan menciptakan lapangan pekerjaan. Salah satunya kita berharap mereka mampu menjadi pengusaha pers lokal dengan bekal yang didapat pada saat ini. Dengan harapan mereka ini bisa hidup mandiri, yang tujuannya bukan mencari pekerjaan tetapi menciptakan lapangan kerja. Nah salah satunya kita berharap mereka mampu menjadi pengusaha pers lokal yang mendiri dengan bekal pengetahuan ilmu dan pengatuan yang didapat dari pelatihan ini. Dan Alhamdulillah mereka sangat bersemangat, sangat antusias mengikuti berbagai tim libutan Selampari TV.